selamat hari minggu saudara saudari yang dikasih Tuhan mengasihi Tuhan mungkin sebagian anda berada di belahan dunia yang lain sudah memasuki hari Senin tetapi dimana saya berada masih hari minggu sekitar jam setengah 12 siang semoga anda tinggal di dalam kasih damai sejahtera dan anugerah Tuhan karena disitulah anda sudah dipanggil untuk diselamatkan dan tinggal di dalam Tuhan saudara sebagai orang Kristen sebagai orang percaya di hari minggu ini saya mau membagi dari Ibrani Pasal ke-11 ayat yang ke-6 dan ke-7 demikian bunyi firman Tuhan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah sebab barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya terlebih bagi saya dan anda sebagai orang Kristen ya orang yang sudah diselamatkan Allah dengan taat kepada Allah untuk percaya di dalam penembusan Yesus Kristus yang sudah membayar dosa saya membayar dosa anda membayar dosa manusia dan kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus kita percaya Yesus telah mati secara pribadi bagi saya dan anda disinilah juga sodara kita melanjutkan kehidupan Kristen kita di dalam iman kita di dalam iman percaya kepada Allah jikalau Allah benar dan apa yang Allah sudah firmankan adalah kebenaran dan Allah mau menyelamatkan manusia yang terpuruk karena dosanya yang telah mati secara rohani karena dosanya untuk beroleh pembaharuan hidup untuk beroleh kehidupan kekal untuk bisa masuk surga di dalam penembusan Yesus Kristus dan kita orang Kristen sudah percaya sodara dan kita juga masih melanjutkan kehidupan Kristen kita dengan iman percaya dengan apa yang Allah ajarkan di Alkitab disitulah kalau anda membaca Ibrani 11 itu tokoh-tokoh iman ini dipenarkan oleh Allah bukan karena melihat tetapi karena percaya mentaati apa yang firmankan saya dan anda sudah diberi diberi firman oleh Allah secara lengkap anda baca anda renungkan anda perbincangkan dengan Allah dan anda minta diajar oleh Allah sendiri selain anda mendengarkan kotbah-kotbah selain anda mendengarkan dorongan dari sodara seiman yang lain cocokkan apa yang dikatakan manusia itu benar atau tidak itu sumber kebenarannya adalah Alkitab ini sendiri ya jangan jadi orang Kristen yang hanya mau dipuaskan jasmaninya emosinya tetapi sebetulnya rohani anda masih terus kelaparan rohani anda masih menderita kelaparan sodara karena hanya kebenaran yang dari Allah yang akan memuaskan hidup anda sebagai orang percaya sebagai orang Kristen ya bukan emosi anda kita diberi emosi kita perlu menggunakan emosi dengan baik dengan balance tetapi lebih daripada itu emosi kita juga harus diisi dengan kebenarannya jadilah orang Kristen yang beriman artinya iman tersebut akan menuntun saya akan menuntun anda kepada firman firman Tuhan yang ada di Alkitab untuk apa untuk tidak dibaca saja tetapi untuk dipraktekan ambil contoh hari ini hari minggu anda orang Kristen anda akan berusaha sebisa mungkin untuk beribadah ada pengecualian yang membuat yang membuat anda tidak bisa beribadah tidak bisa pergi ke gereja tetapi kalau itu sebenarnya adalah keinginan kemalasan anda atau hal-hal yang lain Tuhan juga tahu saudara dan saya hanya ingin mendorong diri saya dan saya mau mendorong diri anda sebagai orang beriman yang beribadah di gereja yang mengajarkan firman Tuhan setelah anda jadi Kristen saudara anda perlu diajar firman Tuhan yang membuat anda akhirnya menjadi mengerti dan dewasa di dalam Yesus Kristus itu tujuannya kalau anda sendiri membaca Alkitab anda akan tahu apa yang menjadi goal kita orang Kristen itu mengenal Yesus lebih lagi dengan mengenal Yesus lebih lagi kita akan menjadi pelaku firman Tuhan jadilah orang yang berjalan di dalam iman karena anda boleh jadi orang Kristen kembali saudara anda boleh jadi guru sekolah minggu pengurus majlis gereja bahkan pendeta atau pastor Kristen kalau anda tidak hidup di dalam iman dari Allah di dalam Yesus Kristus anda hanya terjebak di dalam apa yang disebut agama manusia kekristenan anda tidak pernah menjebak anda jika anda mau mentaati firman Tuhan yaitu terus berjalan di dalam iman bertumbuh di dalam iman karena di dalam Yakubus Pasal 2 saya dan anda juga diingatkan oleh firman Tuhan yang demikian bunyinya Yakubus Pasal 2 ayat 18 tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman padaku ada perbuatan aku akan menjawab dia tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan perbuatanku engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu setan-setan percaya saudara kalau ada Allah hal itu dan mereka gemetar hai manusia yang bebal maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong bukankah Abraham Bapak kita dipenarkan karena perbuatan perbuatannya ketika ia mempersembahkan Isa anaknya di atas misbah saya akan langsung ke 26 dan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati kita bisa menjadi orang Kristen yang mati kalau kita tidak hidup di dalam iman dari hari ke hari dari jam ke jam dari waktu ke waktu Anda beribadah ke gereja Anda melayani sebagai majelis sebagai pengurus sebagai gerus sekolah minggu sebagai yang bersih-bersih gereja bahkan sebagai pendeta tapi kalau itu hanya sebagai tugas religi Anda sebetulnya Anda mati di dalam iman semoga Anda mengerti apa yang saya katakan sehingga Anda tidak terjebak di dalam apa yang disebut agama Kristen baik protestan ataupun katolik salah satu contoh iman saudara agar kekristenan saya dan kekristenan saudara juga dinikmati oleh orang yang tinggal di rumah kita kalau Anda suami istri Anda akan menikmati Anda kalau Anda istri suami Anda akan menikmati Anda dan kita sebagai orang tua anak-anak bisa menikmati Yesus melalui kehidupan orang tuanya itu yang paling dekat dan itu Anda bisa lanjutkan sampai seluas mungkin saudara saya akan membaca satu ayat Alkitab lain dari Yohanes 14 ayat 15 yang demikian bunyinya jikalau kamu mengasihi aku kata Yesus kamu akan menuruti segala perintahku ini semua adalah nantinya cerminan daripada iman pribadi saya kepada Allah di dalam Yesus Kristus kalau kita benar-benar hidup di dalam iman iman kita akan membawa pertumbuhan sehingga akhirnya iman yang bertumbuh itu akan berbuahkan bagi kerajaan Allah Tuhan Yesus memberkati selamat hari minggu nikmatilah Yesus saudara itu penting sekali secara pribadi di rumah dengan keluarga Anda dengan tetangga Anda dengan orang di luar agar pada akhirnya mereka melihat inilah orang yang beriman di dalam Yesus Kristus Amin